Belasan kelompok yayasan pemadam kebakaran swasta di Pontianak mengikuti pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran yang digelar kantor SAR Pontianak. Selain melakukan pemadaman api, petugas pemadam kebakaran juga dilatih teknik pertolongan pertama pada korban kebakaran. Untuk meningkatkan kompetensi tim pemadam kebakaran gabungan di lapangan, kantor SAR Pontianak menggelar pembinaan potensi SAR dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran. Simulasi dilakukan di Yayasan Pemadam Kebakaran Panca Bakti, Jalan Suprapto, Kota Pontianak yang diikuti oleh 19 Yayasan Pemadam Kebakaran Swasta Pontianak dengan total 30 peserta. Dalam simulasi ini, selain melakukan pemadaman api, petugas pemadam kebakaran juga dilatih melakukan teknik pertolongan pertama terhadap korban, baik evakuasi korban, pertolongan pertama cederap korban patah tulang, hingga penanganan korban henti jantung. Ini selain meningkatkan kompetensi teman-teman di komunitas pemadam kebakaran di Kalimantan Barat, juga untuk sebagai sarana koordinasi dan komunikasi dengan potensi SAR yang ada di Kalimantan Barat, di wilayah kerja kantor pencerian dan pertolongan Pontianak. Kegiatan ini sebenarnya boleh dibilang rutin, namun demikian karena keterbatasan program penganggaran dari APBN-nya, sehingga kita melaksanakannya random di kantor-kantor SAR yang lain juga. Jadi tahun ini di kantor SAR atau kantor pencerian pertolongan Pontianak, tahun depan mungkin bisa di kantor yang lain lagi. Pelatihan dan simulasi ini dinilai sangat diperlukan oleh tim Damkar Swasta, terutama terkait bateri pertolongan pertama terhadap korban kebakaran, mengingat seringnya terjadi kebakaran di wilayah kota Pontianak. Ditambah lagi, saat ini di kota Pontianak tercatat memiliki setidaknya 50 yayasan pemadam kebakaran swasta, dengan anggota mencapai 3.000 orang lebih. Bermanfaat, sangat kami perlukan, sangat kami butuhkan sekali. Sekali, sangat kami perlukan. Karena selama ini kita kalau dalam penunggulan kebakaran itu selalu berhubungan dengan korban. Korban itu harus direscue, korban itu harus ditolong secepatnya, Nah, makanya dengan kegiatan, dengan pelatihan ini kita sangat antusias sekali. Kota yang diberikan kepada kami itu 30, sedangkan untuk pemadam kebakaran yang ada di Pontianak ini berkisar 50 yayasan perkumpulan, dikalikan 40, jadi sekitar 3.000 anggota. Nah, dengan pelaksanaan kegiatan ini sangat bermanfaat sekali. Kami antusias, kami sangat bersemangat. Pelatihan dan simulasi pertolongan pertama ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, mulai dari pemberian materi hingga praktik simulasi. Dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi ini, para petugas pemadam kebakaran swasta di Pontianak diharapkan bisa lebih terlatih dan profesional, baik dalam upaya pemadaman kebakaran, maupun dalam memberikan pertolongan pertama pada korban. Sucia Lusinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat